Coba ngomong gue sebannya, tong hilapnya Tong hilap Soalnya aku gak punya kampung Gak punya Tuh Oh iya, lebih simple Tadaaa Siap dimakan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Eh Aris Eh Yung, bentar Lupa dulu Ada Freddo Lu lagi ngapain lu? Lu lagi persiapan, mau balik ke kampung Ini ada Reza Lu emang balik ya? Iya, balik Ada Bang Buluk tuh Tanya-tanya Bang Buluk Yuk Ini kan udah mendekati Lebaran ya Bang Buluk mudik gak? Kebetulan enggak sih Karena orang asli sini Jadi gak punya kampung Oh emang mudik gak? Mudik sih Nanti gue bakalan mudik ke kampung bapak gue Mudik? Kemana tuh? Gue pengen mudik Tapi gue udah gak punya keluarga Gimana dong? Nah ini Reza juga lagi beres-beres nih Tadi gue nanya-nanya juga Katanya Lu tahun ini gak mudik ya? Enggak Lu mudik Vinci? Iya dong Lebaran mau ketemu keluarga Lu lagi nyiapin ini ya Buat preparan mudik ya? Yoi Kamu nanya-nanya apa nih? Aduh Bang Diwa mudik gak nih? Kira-kira Kayak gue tahun ini gak mudik dulu sih men Kalau 2 tahun terakhir sih Gak kemana-mana ya Cuma di rumah Karena Di orang rumah kami tuh ada yang balik mudik Jadi Mereka pada balik ke tempat mereka sendiri Jadi kami hanya Ya Di tempat tinggal masing-masing lah Nah ini juga ada Tenny Halo Tenny Lu Tahun ini balik? Balik lah Nah ini ada Asmi nih Tadi dia baru bangun Terus sekarang lagi siap-siap ya Mi? Iya Ada rencana mudik? Enggak ada sih Oh Soalnya Aku gak punya kampung Gak punya Asli Betawi Asli Jakarta Nah lu kira-kira mudik? Gue gak mudik sih Oh emang Setiap lebaran kemarin juga gak mudik Gue soalnya udah gak punya kampung Keluarga gue di Jakarta semua Enggak sih Enggak ya Gak mudik Nando Lu balik ke Tahun ini? Balik? Lagi prepare ya? Yoi Si Jay lagi beres-beres juga ya Jay? Ya udah beres sih Oh udah beres tinggal Angkatnya doang Angkat doang Oh Lu balik kemana? Ke ini, Bandung Emang kampung lu mana? Pontianak Berarti lu lebaran kali ini balik ke Ponti? Iya ke Ponti Rumah gue dulu di Bogor Tapi sekarang udah pindah Pondok gede gue Dimana kalau boleh tau kampungnya? Lampung Di Lampung? Di Lampung Di daerah Jawa Barat Ciamis Oh Ciamis Iya Gue pengen mudik sih sebenernya Mau balik ke kampung lah Ke Lampung kan Maksudnya Jadi lagi pada libur semuanya Gue juga pengen balik ke Lampung Mudik kemana? Ke Bekasi Hmm Ke Bali Oh tahun ini balik ke Bali? Iya Bandung Oh Bandung Saya pakai asmi tuh Oh saya juga Asli Jakarta Asli Jakarta Oh Betawi asli Betawinya apa E? E Oh E Kenapa tuh? Kalau udah tau Ya pengen sama keluarganya So tahun-tahun kemarin kan gue Lebaran di kampung juga kan Belum pernah di Jakarta Makanya kayak tahun ini gue Lebaran di Jakarta sih Kalau mudik paling balik kampung Ke Makassar Makassar? Iya Baik kemana? Ke Makassar Oh Ke Ke Bandung Oh Ke Palembang Biasanya ke Batu sih Atau nggak ke Menandu E Kemana? Buat ngisi waktu luang E Biasanya aku lebaran sih nggak kemana-mana ya Cuman aku lagi planning mau ke Bali Gue cuma ke rumah orang-orang terdekat Rumah keluarga Udah gitu doang sih sama rumah temen-temen Oh ya balik kapar gue doang sih Nggak kemana-mana Oh nggak ada liburan ke ini juga Nggak Kalau liburan Ya Sering sama orang rumah gitu Kayak ke Bali Atau ke Ke Bandung Ke Puncak Oke Terus Biasanya barang-barang yang lu bawa apa aja nipis? Ini biasa lah Dompet Handphone Ini gue mau ambil charger Yang kebutuhan aja sih Udah di Prebar lah ya Iya nggak banyak-banyak Kalau oleh-oleh nantilah di jalan Siap-siap Nggak ada peningan baju Baju doang sih Oh nggak ada barang khusus lah ya Nggak ada Biasanya Bang Imam ada barang tertentu nggak sih Yang harus wajib dibawa kalau lagi mudik? Hmm.. Paling sih Kayak buat mudik Nggak ada sih Paling kayak buat baju koko aja Baju muslim dah buat sholat eidnya gitu Oh sholat eid Terus maaf-maafan gitu ya Iya Dulu ada boneka gue tuh Origa yang kecil loh Cuman semenjak udah hilang ya Gue sekarang Penting mah Bawa diri aja udah Bawa diri aja udah Udah nggak ada barang kesayangan gue Biasanya barang-barang yang perlu dibawa apa aja dia? Paling Baju 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 doang sih Baju doang? Iya Baju Sama hape udah Sama hape udah Sama hape? Iya Jompet gitu dibawa? Kan udah satu paket Baju nih terus vitamin bawa Buat biar sehat Oh.. Selalu bawa vitamin berarti? Iya Gak semua sih Gak semua sih Cuman Ya.. Baju kan di rumah banyak? Oh.. Biasanya gue ini Bawa tujuh baju Terus tujuh celana dalem Udah Sama celana panjang 8 jam Itu udah pasti lu bawa itu? Iya Berapa? Kira-kira lu berapa style nih? Yang buat lu bawa ke Apa ini? 6 paling? 6? 6 style? Iya Parfum mungkin Parfum Parfum diodoran aja sih paling Oh itu udah pasti nggak boleh? Pasti Barang yang perlu dibawa itu sebenarnya Dompet Hpe sama cas Baju Sepatu Handphone Mungkin ada yang gue taruh juga Udah itu doang Gak boleh ditinggal Sama yang harus selalu ada gitu Handphone lah Handphone Handphone dong Apalagi Gue lagi pengen balik Kerumah Gak mudik sih Balik doang kerumah So sekarang lu lagi beres-beres buat? Buat balik kabar Kalo mudik itu biasanya ke Bandung Atau ke Jawa Timur Kalo mudik? Iya biasanya Biasanya Lebih banyak kemana? Balik kembali Kalo sebelum sini Sebelum Corona sih Ya ke Jawa Timur Oh Ke Bandung Ke Bandung Orang Bandung ya? Iya Coba ngomong belas di mana? Tong hilapnya Tong hilap Itu cara ngelipetnya beda banget? Ya biar Dapat banyak space Oh itu kayak gitu ya? TikTok Nih guys Biar kita dapat banyak space Terus ntar kalo masukin ke koper Tapi emang gak ini? Gak Gak Lipet-lipet gitu? Kusut gitu Enggak Malah lebih bagus Soalnya ini Gimana ya? Dumpukannya kayak gini Itu? Oh iya lebih simple ya? Tadaaa Siap dimakan Ini mau baju dikit sih gak banyak Satu koper doang Ponti sama awat gak sih? Iya sama awat Tapi beda Kampung Beda kampung Hmm Tapi deket Apa? Sama awat deket? Deket Kalo Pake motor tuh sekitaran 20 menit Udah nyampe Hmm Tapi emang biasanya Bawa kapar tuh gak Lalu banyak baju lah ya? Enggak Enggak banyak Soalnya disana udah banyak banget Berarti buat Hari ini Eh Buah tahun ini Enggak ada niatan Kemana-mana Enggak ada sih Menghemat 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 Apalagi ya Udah sih Enggak lu gak bawa celana Nanti ada celana Udah udah gue masukin celana Celana udah Di rumah gue juga banyak sih baju soalnya Jadi gue bawa dikit banget paling Biasanya kalo mudik Sekeluarga semuanya atau sendiri doang? Iya itu sekeluarga Abang Kakak Semuanya Semuanya ya Iya semuanya Di Lampung tuh biasanya Kemana tuh? Spok-spok liburan nih Ada pantai Pantai-pantai bagus Terus gue juga kadang Gue suka Kalo ke Lampung tuh gue suka makanannya sih Enak-enak Apa tuh bawa boleh tau tuh? Ya kan ke Palembang kan Pempenya mirip-mirip lah rasanya Paso gitu-gitu Gue suka sih Lo gak dirapihin Gak usah Nanti juga rapih sendiri Ini tas otomatis Oh gitu Iya Mahal soalnya ini Mas lo gimana tuh? Ya kalo misalkan balik Berapa baju yang lo bawa? Paling 10 baju Karena di rumah juga udah ada kan Harusnya pulang sendiri atau Dijentuh sama orang tua? Pulang Sendiri harusnya Oh pulang sendiri? Iya Emang berani? Berani lah Berapa lama sih kalo dari sini naik travel tuh? Jakarta ke Bandung? Tergantung kalo travel Kalo mancet 2 2 setengah jam Kalo gak mancet 2 jaman Oh iya 2 jam doang? 2 jam Kalo misalnya Serius 2 jam 2 jam setengah Kalo misalnya mancet paling 3 jam Segitu lah 2 jam setengah Cepet anjir Yang bawah Toretto Jauh ngebut Hahaha Serius gue Lah 2 jam itu Kaya dari sini ke Bogor doang ya gitu? Ya kan gue Itu Apa sih? Berangkatnya subuh Oh jadi Masih sepi Ya masih sepi Jadi bisa ugal-ugalan jalan Astaga Gak boleh dicontoh ya guys Hahaha Terus kalo sebesarkan Lebaran itu Biasanya bang lu ke Liburan bang luar gak? Gak Gak liburan sih Paling kayak Ya jalan-jalan ke rumah nenek Atau ke rumah-rumah temen Apalagi Silaturahmi Apalagi kan Gue punya Lebih tempatnya Punya temen-temen yang udah kayak keluarga kedua gue kan Kayak Efil ini udah kayak keluarga gue Paling Titik tempunya sih Kumpulnya di rumah Istan Luminer sih Abis dari keluarga Baru ke rumah Istan gitu Kumpul rame-rame rakan-rakan Efil Berarti Emang Asli Betawi Atau ada kampung sebenernya? Ada kampung Di Berbes Kampung nyokap Kalo bokap di Lombok Cuman gue Biasanya ke Berbes Pulang kampungnya Di Makassar tuh ada makanan khas gak sih? Ada ada Apa tuh? Kadang biasanya Makanan khasnya tuh kayak Coto gitu Kondro Palu basah Nah kayak gitu Gak ada rencana pengen Apa kalo liburan ke Bali Atau kemana gitu? Engga sih gue Gue takut gue naik pesawat Oh iya? Karena waktunya gak banyak kan Jadi udah lah Jakarta aja Atau mungkin di Puncak gitu? Oh kalo puncak mungkin sih Kalo jalan-jalan doang Nah Ini Lu segini doang Bahu bajunya? Ada paling nanti nambah Kan masih di Laundry Oh abis di Laundry Baru di Laundry Ya Oke gue udah beres nih Buat beres-beres Mudik guys Bisa aja ya Ten Ya Oke Kalian juga semuanya Yang mudik Hati-hati Jangan lupa bawa oleh-oleh Kalo balik lagi Jangan lupa bawa oleh-oleh Biar Jangan lupa bawa Cotoma Makassar Nanti kita bawa beli Indomie Cotoma Makassar aja Oke dadah Aku mau ngucapin Selamat Hari Adil Fitri Untuk kalian yang mudik Hati-hati di jalan Yang penting tuh pelan-pelan Yang penting selamat Dan Jangan lupa jaga kesehatan Bye bye